Sementara itu pemirsa di tanah air ini ya, jelang pemberangkatan jemaah calon haji ke tanah suci sejumlah pemuda mainkan tarian zikir zaman di Lombok Barat NTB. Zikir zaman yang berisikan solawat kepada Nabi Muhammad ini merupakan tradisi turun-temurun setiap musim pemberangkatan haji. Jemaah haji di Lombok Barat NTB menggelar beragam tradisi kesenian Islam untuk memeriakan perjalanan haji ke tanah suci Mekah. Mulai dari bersanji, berzikir, bersiarah hingga tari zikir zaman. Tari zikir zaman ini diperagakan oleh 12 orang sebagai anggota dengan gerakan merupai silat, kemudian diiringi oleh irama hadi atau yang bersolawat sebanyak 4 orang. Dan kesenian Islam ini digelar di salah satu rumah warga setempat. Tari zikir zaman dari Lombok ini memiliki nilai seni budaya yang tinggi di mata masyarakat. Masyarakat dengan antusias menyaksikan penggelaran zikir zaman yang telah berkembang sejak tahun 1965 ini. Gerakan zikir zaman tergantung dari suara penyair dari sang hadi. Jika penyair salah, maka pelangkah atau gerakannya pun ikut salah. Ini memang kan sudah tradisi, sudah tradisi dari zaman dahulu kala. Ketika ada orang mau berangkat haji, itu kita selalu menampilkan zikir zaman ini. Zikir zaman itu dia ada solawatan. Jadi solawat pada baginda Nabi Muhammad SAW, supaya kita diberikan sahpaat oleh beliau. Syair yang keluar dari suara sang hadi tersebut menyuarakan puji-pujian solawat kepada Nabi Muhammad dengan niat saling memperingatkan antar sesama manusia untuk menuntut ilmu dunia dan akhirat. Sesekali juga memperingatkan tentang akhir dunia. Dari Lombok Barat, Musakir, Anyus melaporkan.